Biasanya dalam setiap kemenangan timnas atau kejuaraan apapun yang membawa nama baik bangsa, itu pasti ada freerider, ada yang pengen asik-asik numpang. Kemarin poster yang dipublish oleh Pak Erick Thohir, kemenangan itu, itu dipuji jengah dengan poster yang lebih gede wajah politisi daripada yang diselamatin. Setuju, karena kan memang kita itu tadi saya sudah sampaikan sebagai manajemen atau sebagai pengurus, itu kan kita supporting system. Jangan lebih besar dari yang dapetin emas gitu kan? Yang kita berkorban, tapi kan yang di lapangan yang menentukan. Saya memberikan apresiasi setinggitnya kepada pemain, pelatih, baru pengurus. Enggak pakai foto Bapak karena takut dihujat netizen? Enggak, itu sebuah kebiasaan yang saya rasa sudah terbentuk di diri saya. Karena ada juga nih ditanya oleh mereka yang aktif bersosial media fotonya seperti ini. Jadi yang Erick Thohir yang nomor berapa? Lucu ini, lucu itu. Ada di belakang punggungnya, ngumpet di belakang punggung pemain lagi ngedorong-dorong. Dan saya rasa kita sampai di sini pun itu berkat dukungan semua pihak. Dan saya enggak bisa klaim ini PSSI kerja sendiri, enggak. Kenapa kita berselapa di sini? Karena keberlanjutan. Ini pernyataan Pak Erick Thohir soal partai politik sudah agak menjurus ini kayaknya. Menjurus. Pak Erick yang tadi aku tanya itu soal wajahnya Pak Erick. Sama, itu bagian saya membangun daripada karakter BMN. Sama, apa bedanya ketika menteri-menteri pasang slogan di kementeriannya? Kan saya sama, kecuali di ATM itu saya bicara pilihlah saya. Pak Erick, terakhir ada permintaan yang sangat luar biasa. Ini harapan yang tampaknya digantungkan pada seorang Erick Thohir, tapi saya ingin, bukan saya yang baca, tapi Pak Erick Thohir sendiri yang baca. Saya janji gak nyapres atau apapun sejenisnya ya Pak, kita benahi sepak bola. Kita, dari dulu saya di dunia olahraga itu bukan karena kepentingan posisi tertentu. Saya di dunia bola basket, gak ada pikiran jadi main pora. Dan Pak Jokowi pernah menawarkan saya jadi main pora tahun 2017 waktu itu, bersama dengan ASEAN Games. Tapi saya bilang ke Bapak Presiden, Pak satu-satu. Ini ASEAN Games berat. Cuman janji ya Pak, jangan ikut-ikut nyapres dan sejenisnya. Saya realita hari ini pejabat publik. Saya Menteri Bu Emen. Saya sudah punya mandat untuk membersihkan sepak bola sampai berapa tahun ke depan. Memang seiring dengan irisan yang ada yang pemilu. Dan sekarang gini, kalau bicara-bicara nyapres, apakah saya bisa nyapres tanpa dukungan pada, gak ada juga kok. Selamat menikmati.